Sudara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala membantah jika semangat mengajukan hak angket oleh pihaknya kian melempem seiring belum bertemunya ia dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Sebaliknya JK tegaskan kedua tim SES kini serius menyusun pengajuan hak angket di DPR. JK juga menjamin hak angket adalah jalan terbaik untuk masing-masing tim sukses membawa bukti kecorangan pemilu untuk diselesaikan secara transparan. Dan berikut ini kami hadirkan cuplikan lebih lengkap wawancara pemimpin redaksi Kompas TV Rosyana Silalahi dengan Yusuf Kala dalam program Rosy. Kalau Pak JK belum bisa ketemu atau belum teragendakan ketemu dengan Bu Mega artinya memang sebenarnya pembicaraan tentang hak angket ini akan sia-sia? Teman-teman itu baik tim satu dan tiga itu bukan soal menangkala. Menangkala kan biasa. Ibu Mega sudah berapa kali kalah, PDP. Nasdem juga kalah. Tapi bukan soal itu. Kenapa ini? Karena proses pemilu jangan terulang seperti ini. Itu concern kita. Kalau begini cara yang terulang. Dengan desakan memakai aparat, kepala desa dipaksa untuk bagaimana mengkoordinasi masyarakat dengan dana yang besar. Negeri ini jadi apa nanti di belakang hari? Kalau ini menjadi masyarakat. Itulah yang dipikirkan oleh kita-kita. Nomor satu bawa bukti, nomor dua bawa bukti, nomor tiga bawa bukti. Kan bagus. Klarifikasi di meja. Tidak di jalanan. Ini hak yang baik untuk semua pihak, baik untuk rakyat, baik untuk kita semuanya. Jangan khawatir.